Selamat malam, Rikki Kompoloyah! Gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Ronde 3 akan segera dimulai September mendatang. Namun status Maarten Paes untuk membela timnas masih belum juga menemukan titik terang. Keeper FC Dallas ini telah menjadi warga negara Indonesia sejak April tahun 2024 lalu. Statuta FIFA 2022 Pasal 9 Ayat 2 menjadi ganjalan Maarten Paes membela. Timnas Indonesia, karena faktor perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI, proses risebut mesti ditempuh lewat banding di FIFA, bahkan bisa berlanjut sampai ke Court of Arbitrarion Force Purchase. Kehadiran kipernaturalisasi itu sangat dinantikan, karena Timnas Indonesia akan menghadapi gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di grup C. Di grup itu, Timnas Indonesia akan menghadapi tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Tiongkok. Sampai saat ini status untuk bisa membela Timnas Indonesia belum juga didapatkan oleh keeper yang berusia 26 tahun itu, hal tersebut karena Paes masih belum mendapatkan perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI yang menyebabkan dirinya masih belum bisa membela Timnas Indonesia. Hingga saat ini, status Maarten Paes masih terhalang di FIFA dan pengadilan arbitrase olahraga CAS karena permasalahan dalam statua FIFA Pasal 9 Ayat 2 Butir I. Statua tersebut menyatakan pemain yang pernah bermain di federasi sebelumnya pada umur 21 tidak boleh pindah federasi. Usia Maarten pada saat membela Timnas, Belanda U21 dalam gelaran kualifikasi Eropa U21 tahun 2020 Maarten Paes sudah beranjak ke usia 22 tahun dikarenakan pengunduran jadwal akibat adanya COVID-19. Pihak PSSI masih berupaya terus untuk mendapatkan Maarten Paes dengan segera. Beberapa cara telah dilakukan namun sampai bulan Juli ini nama Maarten Paes masih belum terdaftar di jadwal List of Hearings yang sudah update untuk bulan Juli sampai Oktober. Pihak PSSI tentunya sudah mencoba melobi FIFA agar kasus Maarten Paes bisa segera terselesaikan. Aria Sinulingga Exko PSSI mengatakan hal ini bukan masalah lobby-lobbyan, ini sudah regulasi, jadi harus dijawab dengan tata cara hukum bukan lagi lobby, tegas Aria Sinulingga. Kendati demikian pihak PSSI masih terus berupaya untuk kepastian Paes membela Timnas Indonesia dengan segera, jika diruntut dari jadwal sidang yang sudah diupdate oleh CAS untuk periode Juli hingga Oktober di mana sudah ada 32 nama dan tidak ada nama Maarten Paes. Itu artinya nasib Paes masih tidak jelas atau bahkan tidak bisa membela Timnas dalam waktu cepat, terutama dalam gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia mendatang. Kendati demikian perihal jadwal sidang yang belum jelas itu semoga saja ada hal-hal yang bisa meringankan Maarten Paes. Agar setidaknya muncul jadwal sidang dalam waktu dekat dan bisa membela Timnas dalam pertandingan-pertandingan yang akan datang.